Sejumlah partai politik telah mengeluarkan rekomendasi untuk bakal calon kepala daerah di tujuh kabupaten yang akan menggelar Pilkada Serentak 2020 mendatang. Salah satunya di Kabupaten Sambas. Berdasarkan rekomendasi yang keluar dari sejumlah partai politik, setidaknya ada empat pasangan calon yang akan berlaga, yaitu Petahana, Atbah, dan Hairia yang diusung oleh PKS, Hanura, P3, dan Demokrat, sebanyak 12 kursi. Pasangan Helman Fahri dan Darso diusung oleh Nasdem dan PDI Perjuangan, serta Perindo, dengan total 12 kursi. Kabupaten Sambas akan mendapat tugas untuk bagaimana pasangan yang kita usung ini menjadi pemenang. Di Pilkada Kabupaten Sambas, ini adalah langkah awal bahwa ada step by step gerakan yang kita buat, bahwa khusus Kabupaten Sambas, pasangan Nasdem dan PDI ini adalah yang pertama yang memenuhi pasangan. Jadi tinggal ke Kabupaten Sambas saja. Untuk kami mengucapkan terima kasih kepada DPP, Pak Trian Sambas, dan DPW untuk menjajaran PPD Perjuangan Sambas. Dan mempercayakan untuk mengusung kami juga, saya dan Pak Kasul, sebagai calon bakil bupati. atau calon bakil bupati. Ini merupakan kepercayaan bagi partai pemusung, mengenai-enai tentu kami dapat melaksanakan kepercayaan ini dengan sebaik-baiknya. Sementara pasangan Herwaldi dan Rubaiti diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa dan Golkar, dengan jumlah total 10 kursi. Namun, pasangan ini belum menentukan siapa yang akan menjadi bupati atau wakil bupati. Jadi bahkan nama sudah masing-masing memunculkan, kalau dari polkar itu Bu Baiti, dari BKB Pak Heraldi. Mekanisme nanti ini dua partai ini terkait masalah siapa yang bupati dan siapa yang wakil bupati, kita sepakati untuk survei. Dan kita tidak menginginkan dan kita ingin masukkan dari masyarakat terkait pemimpin Kabupaten Sambas ke depan. Tentu kita melakukan beberapa strategi yang kita lakukan, kita langsung ke daerah-daerah, ke beberapa dari semua lapisan, lapisan yang ada di Kabupaten Sambas. Dan mudah-mudahan pasangan Heru Rubaiti atau Rubaiti Heru mendapat rido dan mendapat restu dari seluruh masyarakat Kabupaten Sambas. Selain Adbah, Helman Fahri dan Heru Aldi, nama yang juga akan bersaing di Pilikada Sambas yakni Satono dan Fahru Rofi yang diusung oleh PAN dan Gerindra dengan jumlah 11 kursi. Jadi total rekom yang dikeluarkan dari PPV Partai Gerindra, sudah ada lima bakal calon yang sudah resmi diusung. Tinggal menyusul dua lagi yang akan menyusul. Tidak, itu mereka menunggu memang perlu antrian juga. Memang usulan awal tetap bertahap karena mereka dari Bengkayang, dari Sambas dan juga dari Skadau, usulannya lebih awal daripada Melawi dan Sintang. Kami sudah siap-siap latin untuk menangkan Pilikada Sambas tahun 2020 bersama Gerindra dan Kuali Sinting Partai PAN. Untuk selanjutnya, Senin besok tanggal 3 Agustus, saya bersama Selanjutnya, saya Fahru Rofi akan mengajukan pengunduran diri sebagai syarat menunggu aturan-aturan yang diusung oleh KPV. Kabupaten Sambas menjadi kabupaten dengan jumlah DPT terbesar dalam Pilkada Serentak di Kalimantan Barat tahun 2020. Tahun 2019, lebih dari 415 ribu orang tercatat dalam DPT. Untuk maju dalam Pilkada Sambas, pasangan calon harus mendapatkan dukungan minimal 9 kursi di DPRD. Samsul Hardi, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat Terima kasih telah menonton!